Intro Puluhan ibu-ibu PKK di desa Margaluyu, kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya menggelar pelatihan memasak berbahan dasar jamur tiram. Dalam giat kali ini, mereka mengolah jamur tiram menjadi berbagai menu masakan yang enak dan lezat. Jamur tiram putih atau Pleorotus Ostreatus sendiri merupakan salah satu jenis jamur yang populer dalam dunia kuliner. Jamur ini dikenal dengan rasanya yang lezat, bertekstur unik serta nilai gizinya sangat tinggi sehingga baik untuk diolah dijadikan berbagai menu masakan. Dalam pelatihan ini, ibu-ibu PKK mengolah jamur tiram menjadi beberapa jenis makanan seperti sate jamur, jamur kristi, perkedel jamur, pepes jamur, karoket jamur, dan jamur asam manis. Ketua kelompok PKK desa Margaluyu, Yatun Radiatun Cahyadinata mengatakan bahwa kegiatan mengolah jamur tiram ini dibagi menjadi enam kelompok dan masing-masing kelompok mengolah jenis masakan yang berbeda. Tidak untuk dilombakan, tetapi ini untuk pelatihan saja bahwa jamur itu bisa dijadikan berbagai jenis makanan yang enak dan juga menarik. Dengan harapan mudah-mudahan ini ke depannya bisa jadi bahan untuk peningkatan ekonomi kader-kader lembaga desa yang bisa dijadikan sebagai saran usaha. Sementara itu, Camat Manonjaya, Kadir, menjelaskan selain kreatif, giat pelatihan ini menjadikan ibu-ibu PKK di desa Margaluyu dapat memanfaatkan jamur menjadi olahan makanan yang lezat dan bergizi. Ia juga menyebut olahan jamur ini tidak hanya dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan yang enak, tapi juga bisa dikemas dengan menarik. Tahun anggaran 2023 mungkin baru pertama kali di Kecamatan Manonjaya ini yang dilaksanakan di desa Margaluyu. Margaluyu apa ya? Margaluyu. Dan Alhamdulillah mungkin nanti kamu pun tiga Kecamatan bisa koordinasi dengan desa-desa lain dalam menangkap peningkatan kapasitas atau peraih ini di PKK. sehingga dapat membantu perekonomian yang bisa dikakitkan. Apa sih Pak yang menjadi unik di desa ini Pak? Hingga olahan jamur ini dijadikan masakan Pak? Yang uniknya itu dari jamur, tapi ini bisa diolah menjadi beberapa jenis persaka. Di antaranya saya juga mungkin baru lihat jamur bisa diolah menjadi sate. Dan jamur bisa diolah menjadi lel perkedel. Kalau mungkin jamur di PPS itu sudah biasa, banyak di warung-warung pun. Namun ini ada pasakan-pasakan yang lain, ada enam jenis yang dilaksanakan sama Ibu-Ibu PKK Margaluyu ini. Sehingga nanti ke depan kita pun dalam pemasaran jamur mungkin akan lebih mendapatkan. Dari Tasik Malaya, Jawa Barat, Ahmad Bilal Kurniawan mengabarkan. Jawa Barat, Ahmad Bilal Kurniawan mengabarkan.